Staf khusus Menteri BUMN tegaskan sejumlah direksi PT Garuda Indonesia tidak hanya melanggar kepabeanan, namun juga terbukti melanggar izin dinas. Sementara Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia bersyukur atas pemecatan Ari Askara. Satu persatu temuan terkait kinerja PT Garuda Indonesia mencuat ke publik pasca kasus penyelundupan menggunakan armada baru terungkap. Menurut Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, perjalanan sejumlah direksi ke Perancis tidak berizin. Armada yang baru dibeli pun sedianya tidak membawa kargo selundupan. Pesawat Airbus tersebut, ya itu rupakan pesawat baru yang belum dioperasikan secara komersil. Oke, jadi seharusnya tidak boleh bawa muatan kargo. Terkait kasus ini, Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia menyambut baik langkah kementerian BUMN. Kami sangat bersyukur pada Pak Erick telah mencuatnya, namun hal ini belum final. Kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi, lainnya yang berupaya melakukan hal yang sama seperti Ari Askara yang dilatiang untuk melakukan hal ini. Meski Direktur Utama PT Garuda Indonesia telah dicopot, pemerintah memastikan operasional maskapai tidak akan terganggu. Tim Liputan AY News melaporkan.